Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Epsi Insane yang kali ini akan membahas soal aplikasi walkout untuk dirumah. Tapi bukan walkoutnya, tapi tentang pengukur waktunya. Nah, tapi coba anda tanya dulu ke diri anda bahwakah, apakah anda penyuka walkout dirumah? Suka nge-plank mungkin? Pengukur waktunya mungkin cuma gitu-gitu aja dan merasa bosen. Dan satu lagi mungkin di antara anda menyukai aplikasi yang berbayar karena ingin mendapat fitur premiumnya. Anda mungkin bisa mencoba aplikasi yang bernama walkout timer from P-Strong. Aplikasi ini memang berbayar. Nah, di episode di kali ini Epsi Insane akan membahas aplikasi yang berbayar, tapi lumayan bagus lah. Kita review saja di sini. Pertama-tama adalah kita download dulu di Playstore. Habis itu kita ketik di kolom search itu walkout timer P-Strong. Setelah itu kita ketuk, masuk, cari logo ikonnya yang berwarna hijau untuk saat ini. Yaitu ini, warna hijau. Nah, setelah masuk di menunya, coba install. Tapi jangan lupa bahwa aplikasi ini berbayar dan seharga Rp 23.000. Memang lumayan mahal untuk seukuran timer. Tapi memang ada poin lebih yang akan kita bahas di aplikasi ini. Desainnya cukup keren dan lumayan memanjakan mata. Harganya Rp 23.000 dan bisa dibeli melalui pulsa ataupun menggunakan saldo kope. Nah, sebenarnya sekali lagi pertanyaannya, apa sih yang kita dapat dari aplikasi yang berbayar ini? Nah, yang akan Anda dapat adalah kalau kita masuk di menunya, itu kita mendapatkan timer dengan desain antarmuka yang simple dan minimalis di sini. Pengaturannya pun gampang. Tinggal slide kanan dan slide kiri di sini. Kemudian, sistem animasi waktu hitung-munturnya juga bagus dan eye-catching di sini. Misal seperti ini. Warna hijau menandakan proses waktu latihan. Sedangkan biru itu menandakan waktu istirahat. Ini memang biasanya dilakukan atau digunakan saat nge-plank atau pemanasan dengan pola waktu yang seperti ini. Nah, ketika selesai pola latihan itu, maka kita akan mendapat tampilan yang seperti ini. Cara mengaturnya semuanya sangat gampang dengan waktu maksimal untuk satu latihan itu 4 menit. Dan untuk rest-nya juga 4 menit istirahatnya. Sedangkan repetisinya maksimal adalah 30 kali. Kemudian untuk pengaturannya, kita bisa ketuk di pojok kanan atas. Untuk suara, getaran, atau kalian membutuhkan persiapan hitung mundur. Di sini juga sudah bisa menggunakan dark mode atau mode gelap. Tampilannya juga sama seperti ini. Tapi bagi kami, kami lebih menyukai dengan metode yang terang. Karena terlihat bagus saja kalau lihat waktu mode terang. Aplikasi ini memang didesain dan dibuat secara bagus. Jadi tidak menghirangkan kalau timer ini model berbayar. Sekian review dari kami untuk walkout timer dari Bistrong ini. Kalau memang bagus juga bolehlah dibeli. Tapi kalau memang masih kurang berkenan, tenang kami akan menyediakan aplikasi info yang lain. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap berolahraga. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.